Kali ini, kita akan belajar bagaimana cara untuk menginstall macOS terbaru, yaitu Catalina, kepada PC ataupun laptop kalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan kembali lagi belajar di seri ketiga dari Hackintosh Pichel, yaitu kita akan menginstall macOS Catalina yang baru keluar Oktober kemarin. Namun sebelum kita akan mulai, pastikan kalian untuk subscribe dong kepada channel Pichel. Ayo, subscribe! Oke? Good! Kita lanjutkan. Jadi, seperti kedua video yang Pichel sebelumnya, tujuan kita adalah bagaimana kita ingin menginstall Hackintosh ataupun macOS di PC-PC yang non-Apple. Jadi, mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen mencicipi akan macOS, dan kalian nggak punya laptop Apple atau PC Apple, dan dengan Hackintosh ini memungkinkan kita untuk bisa menginstall macOS ke dalam PC ataupun kepada laptop biasa kita. Sekedar informasi, bahwa untuk kebutuhan menginstall akan Hackintosh kali ini, itu ada beberapa prasyarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama, bahwa kalian pastikan komputer kalian, ataupun laptop kalian, itu sudah menggunakan BIOS yang bukan legacy, tapi yang BIOS UEFI. U-E-F-E gitu ya. Caranya sebenarnya sih gampang banget. Kalau misalnya kalian sudah mendukung akan UEFI, biasanya untuk BIOSnya itu akan lebih user interaktif, dan kemudian kalian juga bisa cek sendiri di spec sheet dari komputer ataupun laptop kalian, apakah BIOSnya masih BIOS legacy, ataupun BIOS yang sudah UEFI. Namun kalau PC ataupun laptop kalian dirilis di beberapa tahun kebelakangan, itu sudah bisa dipastikan bahwa BIOSnya sudah UEFI dan bukan legacy lagi. Dan kemudian yang kedua, adalah dibutuhkan komputer ataupun laptop dengan Intel prosesor. Kalau misalnya sebelumnya, itu ada patch untuk AMD. Untuk Catalina, kali ini kita belum ada patch AMD yang bisa kita dapatkan sampai saat ini. Dan kemudian yang ketiga, pastikan prosesor kalian sudah mendukung akan SSE 4.2. Jadi caranya kalian bisa cek di CPU-Z atau mungkin aplikasi seperti HWinfo. Kalian bisa lihat di sana apakah prosesor kalian sudah mendukung akan instruksi 4.2. Dan kemudian yang keempat, pastikan kalian memiliki kartu grafis yang didukung oleh macOS Catalina. Jadi seperti kita ketahui bahwa mulai dari Mojave kemarin, beberapa model Nvidia itu tidak disupport. Contohnya kayak Nvidia seri 900, Nvidia seri 1000, kemudian sampai Nvidia yang sekarang yang seri 2000an yang RTX itu juga masih belum didukung. Oleh karena Apple masih belum memverify akan driver yang diberikan oleh Nvidia. Namun kalau kalian memiliki kartu grafis AMD seperti AMD Radeon RX series, itu sudah bisa dipastikan dia sudah secara bawaan disupport oleh macOS dari Mojave hingga ke Catalina kali ini. Jadi sebenarnya macOS Catalina itu apa sih? Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih perbedaannya? Jadi macOS Catalina ini membawa beberapa perubahan yang cukup signifikan dan mungkin buat beberapa dari kalian yang mungkin adalah developer dari iOS, ini merupakan salah satu langkah awal untuk kalian bisa mengintegrasikan antara iOS dengan Mac. Nah di macOS Catalina ini, itu dia sudah disematkan dengan yang namanya Project Catalyst. Jadi ini tuh tujuannya adalah untuk kita bisa mengintegrasikan iOS, ya aplikasi-aplikasi iOS ke dalam Mac kita gitu. Dan itu sangat berguna banget buat kalian yang developer. Kemudian ada perubahannya yaitu di mana musik, podcast, dan juga Apple TV digabungkan menjadi satu yang bernama iTunes App. Jadi semua yang masuk ke dalam iTunes. Dan kemudian paling perubahan-perubahan yang seperti photos, notes, dan reminder. Dan juga di macOS Catalina ini sudah dibenamkan yang namanya screen time, ya. Jadi kalau misalnya kalian yang pengguna iOS atau misalnya iPhone, kalian pasti sudah tahu, ataupun di iPad. Itu dia mulai dari iOS 12 kemarin, itu sudah ada yang namanya screen time. Jadi itu dia akan merimain kita bahwa penggunaan social media kita berapa lama, penggunaan kita untuk foto berapa lama, segala macem. Dia akan coba jabarkan penggunanya. Jadi kita bisa memonitor penggunaan handphone kita. Nah kali ini, fitur itu dibawa ke Mac OS gitu. Oh iya, dan satu lagi perubahan yang cukup signifikan di Mac OS Catalina adalah sudah tidak adanya lagi dukungan kepada aplikasi-aplikasi yang menggunakan instruksi 32-bit. Jadi dia sudah sekarang shifting ke arah 64-bit semua. Jadi kalau misalnya kalian punya aplikasi yang jadul gitu ya, istilahnya di dalam Mac, itu dia sudah tidak bisa jalan lagi karena instruksi 32-bitnya sudah tidak disupport di Mac OS Catalina. Untuk spesifikasi PC yang Pichel pergunakan kali ini, Pichel mempergunakan Dell Optiplex 7010. Kalau sebelumnya, Pichel mempergunakan Optiplex 990. Kali ini Pichel mempergunakan Optiplex 7010 dengan prosesor Intel Core i5-2400. Dan kemudian RAM-nya 8GB. Dan kemudian untuk kartu grafisnya, Pichel mempergunakan Nvidia 710. Yang mana Nvidia 710 ini secara native atau secara bawaannya itu didukung oleh Mac OS gitu ya. Jadi untuk beberapa Nvidia, terutama Nvidia yang di atas, ya kayak seri 900, seri 1000 yang tadi Pichel udah bilang, dan seri 2000. Itu dia tidak disupport oleh Mac OS Catalina ataupun Mojave. Jadi graphic acceleration yang akan jalan. Namun, untuk yang Nvidia 710 yang Pichel pergunakan kali ini, itu semua berjalan dengan lancar. Bahkan, kalau misalnya kalian cek di pada system report dan di bagian grafik, maka kalian akan lihat bahwa kartu grafis ini mendukung metal ya. Transparansinya jalan, terus kemudian kalau misalnya kalian buka menu segala macam, dia nggak nge-lag. Itu berarti tandanya dia di-fully support oleh Mac OS tersebut. Jadi, setelah kita sudah tahu apa persyaratnya, kemudian apa perubahan yang dibawa di Mac OS Catalina, kali ini kita akan mulai untuk install Hackintosh Mac OS Catalina. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita download dulu akan file installer dari Mac OS Catalina di Hackintosh Zone gitu ya. Atau Pichel akan cantumkan linknya di bawah. Dan setelah kita akan download, jadi kalian kalau masuk ke Hackintosh Zone tuh ya, pastikan kalian untuk login dulu, atau mungkin kalau kalian belum punya account, pastikan kalian untuk register dulu, karena mereka tidak akan memberikan link download kalau misalnya kalian tidak register ke situ. Dan nanti pada waktu kalian masuk ke dalam Hackintosh Zone itu, nanti kalian akan lihat download Hackintosh, dan kalian pilih bagian atau subtopik, yaitu Mac OS Catalina. File yang akan kalian download itu merupakan file dalam bentuk torrent. Jadi bentuknya tuh torrent, dan ukurannya kecil banget, cuma 100KB sekian. Tapi itu bukanlah installer finalnya ya, karena itu kalian harus buka menggunakan aplikasi yang bernama uTorrent. Atau mungkin kalian bisa punya torrent-client yang lain, seperti Bitcomet, atau mungkin torrent-client yang mungkin sudah kalian pergunakan selama ini. Nah, setelah kalian sudah mendownload file torrent-nya, dan kalian buka menggunakan torrent manager kalian, maka kalian akan mendownload file sebesar 8GB, dan itu file extension-nya adalah .dmg. Ini merupakan file extension tipikal dari Apple. Jadi kalian nggak usah takut kalau di Windows kalian, kalian nggak punya file untuk bukanya, karena kita akan membukanya menggunakan aplikasi khusus. Dan sama seperti yang Pichel sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Transmac. Dan aplikasi Transmac ini tujuannya adalah, yang pertama, kita bisa memformat flash disk kita, yang akan kita pergunakan nanti dengan file system dari Apple. Dan yang kedua, kita bisa untuk mentransfer akan file installer atau .dmg tadi, ke flash disk kita untuk bisa kita jadikan USB installer dari Hackintosh. Untuk aplikasi Transmac ini, secara konsep dia sebenarnya berbayar, namun kalian bisa mempergunakannya secara gratis untuk 14 hari pertama. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, bisa cukup download aja masuk ke dalam website-nya, dan juga Pichel akan cantumkan nanti link-nya di bawah untuk menjadi referensi kalian. Jadi setelah kita sudah selesai untuk mendownload file .dmg dari Mac OS Catalina, dan kita sudah mempersiapkan aplikasi Transmac, maka hal ketiga yang harus kita persiapkan adalah flash disk. Kalau untuk Mac OS High Sierra dan juga Mojave, kita masih bisa mempergunakan flash disk sebesar 16GB. Untuk Catalina, kita tidak bisa lagi mempergunakan yang 16GB, namun minimum yang harus kita siapkan adalah USB flash disk sebesar 32GB. Alasannya, oleh karena Mac OS Catalina ini besarnya sekitar 17-18GB, sehingga flash disk 16GB tidak akan muat untuk dimasukkan installer dari Catalina. Ketika tiga hal tersebut sudah kita miliki, maka hal berikut yang akan kita lakukan adalah men-transfer file .dmg tadi kepada flash disk installer kita. Jadi caranya cukup gampang, kalian buka aplikasi Transmac, dan kemudian di sebelah kiri, kalian akan lihat flash disk kalian, kalau misalnya kalian colok dulu kepada PC ataupun ke laptop kalian, dan kemudian nanti ketika muncul akan flash disk yang kalian inginkan menjadi USB installer, maka kalian cuma cukup klik kanan, dan kemudian kalian akan transfer disk image kepada USB installer tadi. Dan kalian pilih file .dmg yang sudah kalian download tadi, dan dia akan mulai untuk transfer installernya kepada flash disk kita. Untuk PCL sendiri, transfernya juga cukup lama, padahal dia sudah menggunakan USB 3.0, namun itu bisa bervariasi tergantung kalian mempergunakan flash disknya tipe apa, dan juga speednya apa ya. Dan setelah kita sudah selesai untuk membuat akan USB installer, maka kita cukup cabut USB installer tersebut, dan kita pasangkan kepada PC ataupun laptop yang ingin kita install Hackintosh. Dan untuk sebagai prasyarat awal, pastikan kalian, ya kalau kayak PCL secara pribadi, biasanya akan restore default dulu dari BIOS di PC ataupun di laptop, untuk memastikan tidak ada setting yang aneh-aneh, dan juga pastikan bahwa BIOS kalian, itu mempergunakan setting UEFI tadi ya. Jadi untuk BIOS-BIOS yang baru, biasanya kita punya opsi untuk bisa BIOS secara legacy ataupun UEFI, namun oleh karena Catalina kebutuhannya adalah BIOS-nya UEFI, jadi kita harus ubah kepada setting BIOS-nya menjadi UEFI. Setelah BIOS-nya sudah kita setting, kemudian kita cukup ubah boot selection-nya kepada USB installer kita tadi, dan oleh karena kita sudah transfer filenya, maka flash disk kita akan bisa langsung masuk kepada Clover bootloader gitu ya, dimana kalau misalnya kalian booting kepada USB installer tersebut, maka kalian akan dihadapkan kepada beberapa pilihan drive, yang bisa kalian pilih sebagai boot selection kalian. Dan pada Clover bootloader yang PCL pergunakan, itu di momen kita pilih drive itu nggak bisa pakai keyboard ya, jadi kalau PCL Clover-Clover sebelumnya itu bisa pilih drive-nya menggunakan panah kiri atau panah kanan, namun kali ini nggak bisa, jadi PCL benar-benar bergantung kepada mouse PCL gitu ya, jadi agak sedikit aneh, namun oleh karena masih bisa dipilih menggunakan mouse ya, PCL nggak terlalu banyak komentar, namun itu juga bisa terjadi di kondisi seperti kalian, namun nggak usah takut, kalian cuma cukup mempergunakan mouse aja juga bisa, dimana kalau kalian pilih, kalian cuma cukup klik kiri, dan kalau kalian mau balik kepada menu sebelumnya, kalian menggunakan klik kanan. Dan di pilihan drive dari bootloader tadi, kalian pilih install macOS Catalina, dan kemudian kalian akan dihadapkan dengan line-line loading yang seperti Akintos biasanya. Dan pada kondisi ini, biasanya akan sangat banyak error gitu ya, jadi nggak selamanya bakal berjalan dengan lancar, ataupun berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita, karena dalam kondisi PCL juga, seringkali ada muncul aptio fixed drive error atau apa gitu namanya, dan dia jadi nggak bisa loading, namun ketika PCL restart sebentar, atau misalnya restart lagi, dia bisa loading gitu, jadi kalian coba dulu segala skenario, karena Akintos ini agak sedikit tricky, dan membutuhkan tahapan-tahapan yang nggak sama satu dengan yang lain, namun kalian coba bisa juga lihat di forum-forum apa setting-setting yang bisa kalian lakukan untuk bisa masuk kepada installernya. Oh iya, dan satu juga yang perlu kalian perhatikan, kalau misalnya kalian untuk menginstall Akintos ini, mempergunakan laptop yang memiliki konfigurasi 2 VGA, di mana kalian punya Intel yang integrated, dan juga Nvidia ataupun AMD, ini akan sangat tricky, karena hal pertama yang harus kalian lakukan, kalian masuk dulu dalam BIOS, dan kalian pilih VGA Intel integrated itu yang menjadi primary-nya, karena kalau misalnya dual VGA ini, biasanya akan suka error, dan biasanya suka crash pada waktu kita akan loading via Clover nantinya, atau kalau mungkin BIOSnya nggak memiliki setting tersebut, hal yang bisa kalian lakukan adalah kalian patch dulu DSDT-nya, atau mungkin SSDT-nya, itu untuk bisa menonaktifkan yang satu, menggunakan patch yang ada di Clover bootloader tersebut. Jadi dengan segala proses dan juga upaya kalian untuk masuk kepada installer, ya terlepas apapun itu, walaupun kalian punya kendala, coba aja putih komen di bawah, nanti bisa kalian coba bantu juga, untuk memberikan saran ataupun jalan keluar. Dan ketika kita sudah masuk installer, maka hal yang seperti biasa adalah kita cuma cukup pencet next, kemudian kita akan ada masuk ke dalam pemilihan drive, pastikan kalian masuk dulu kepada disk utility, caranya adalah kalian pilih ke bagian atas, di mana di situ ada disk utilities, dan nanti dari situ, kalian erase dulu hard disk yang ingin kalian pergunakan untuk jadi tempat install Akintosh. Kalian bisa install di partisi yang berbeda, ataupun kalian mendedikasikan satu drive untuk Akintosh ini, namun Pichel secara pribadi merekomendasikan untuk kalian menginstallnya di satu drive terpisah, agar pada waktu boot sektor dari Clover itu nanti diinstall, dia tidak akan mengganggu akan boot sektor Windows, jika kalian sudah punya Windows di drive yang satunya lagi gitu. Jadi secara otomatis, tanpa programnya apa-apa, dia sudah bisa langsung dual boot pada saat kondisi tersebut. Dan setelah nanti kalian sudah memformat akan drive yang kalian ingin pergunakan, kalian cuma cukup tutup disk utilitiesnya, dan kalian akan kembali kepada menu installer dari macOS Catalina, kalian cuma tinggal cukup next, dan kemudian kalian coba lihat settingnya, pilih drive-nya yang mana, dan kemudian nanti akan mulai menginstall progressnya, dan pada momen ini, Pichel itu makan waktu sekitar 10 menitan untuk dia bisa install file awalnya, dan nanti setelah dari itu dia akan mencoba meminta restart. Pada momen restart tersebut, pastikan kalian untuk tidak mencabut terlebih dahulu akan USB installernya, karena USB installer tersebut masih kita butuhkan pertama, untuk loading akan Clover tersebut, dan yang kedua adalah kita masih membutuhkan beberapa file dari flash disk tersebut. Jadi pada waktu restart, boot selectionnya kalian pilih kembali ke USB installer tersebut, namun pada waktu di Clover, kalian pilih akan drive yang namanya macOS install gitu ya, jadi ada kanada partisi baru yang dibuat oleh macOS installer, di mana itu akan men-trigger proses installing yang lebih lama nantinya gitu. Nah setelah kalian akan mulai dengan proses installing tersebut, maka nanti dia akan kembali lagi meminta restart, dan pada waktu kalian sudah restartnya kembali, ingat ya flash disk jangan dicabut dulu, kalian kembali lagi, pilih boot selectionnya ke USB installer, dan kemudian di Clover kalian pilih drive macOS yang kalian sudah pilih tadi. Nah ketika itu sudah dilakukan, dan kalian memilih drive yang benar, maka kalian akan langsung dihadapkan dengan tahap-tahapan untuk men-setting atau mengkonfigurasi dari macOS kalian. Jadi kalian di situ akan pilih bahasa, kalian pilih region, kalian akan pilih setting-setting untuk macOS tersebut, contohnya kayak kalian mau pilih temps-nya yang light, atau yang dark, atau yang auto, itu semua akan dihadapkan di situ, dan kalian juga akan buat username, terus kemudian akan buat password-nya, kemudian kalian akan agree, akan share data kepada Apple, segala macem. Pokoknya kalian akan melalui tahap wizard itu, kalian cuma cukup isi sesuai dengan yang diminta, dan kalian pastinya sudah akan langsung masuk kepada desktop dari macOS Catalina tersebut. Oke, setelah kita sudah masuk kepada desktopnya, tahapan terakhir yang akan kita lakukan adalah untuk kita meng-copy atau menginstall bootloader ke harddisk, ataupun ke SSD tempat kita menginstall macOS tadi. Caranya sangat mudah, kalian cuma cukup download ataupun search file yang namanya Clover EV, kalau kalian lihat di Google, dan Pichel juga akan cantumkan di bawah, kalian download aja Clover EV, kemudian kalian akan di-install seperti biasa, dan pada waktu kalian mau menekan install tersebut, nanti itu akan ada pilihan untuk customize, dan kalian pilih pilihannya, kalau misalnya kalian bingung mau seperti apa, Pichel coba taruh itu ya, sebenarnya secara standarnya, seperti apa, namun bisa berbeda untuk masing-masing konfigurasi, jadi kalian coba trial and error aja. Atau kalau misalnya kalian nggak mau repot, kalian bisa untuk duplicate Clover, mempergunakan aplikasi yang bernama Clover Configurator, jadi kita cuma perlu menduplikasi akan Clover bootloader dari USB installer, kita pindahkan kepada tempat kita menginstall macOSnya, jadi nggak perlu repot-repot gitu. Dan buat kalian yang mungkin lagi mau install driver-driver, sekedar informasi dan juga sekedar mengingatkan, bahwa macOS ini kan dibentuk dengan environment yang cukup terbatas, jadi untuk device-devicenya juga nggak sebanyak kayak Windows untuk support-nya. Karena itu, kalian belum tentu bisa menginstall semua device yang ada di PC ataupun di laptop kalian. Contoh yang paling jarang driver-nya biasanya adalah Wi-Fi, ataupun touchpad, ataupun sound kadang-kadang. Jadi ini tuh ketiga hal mayoritas ini tuh biasanya paling agak tricky untuk kalian bisa install device driver-nya. Caranya, kalau misalnya kalian mau coba cari, kalian cari di forum-forum seperti Hackinto Zone, kalian coba cari di sana untuk support-nya, apakah men-support dengan device kalian atau nggak gitu. Paling untuk kasus Pichel, Pichel cuma cukup mendownload akan Intel Ethernet, jadi LAN card Pichel nggak kebaca, dan kalau LAN nggak ada dan nggak ada internet, biasanya akan susah Pichel mau akan update-update aplikasi segala macem. Namun cuma cukup download kext-nya aja, K-E-X-T-S itu, kext sesuai dengan device driver kalian, dan kalian install bisa mempergunakan Clover konfigurator juga, atau ada juga kext installer yang biasanya suka ada di beberapa forum-forum Hackintosh. Ya paling itu sih sebenarnya secara gambaran garis besar, proses untuk menginstall akan macOS Catalina, dan untuk kasus Pichel, semua aplikasi bisa berjalan dengan baik, semua aplikasi macOS, dan juga bisa lancar gitu ya, nggak ada nge-lag-nge-lag atau apapun, dan semua device-nya itu bisa keinstall ya, karena memang untuk PC akan lebih mudah biasanya untuk diinstall akan Hackintosh dibandingkan untuk laptop, karena laptop tuh konfigurasinya agak sedikit unik gitu. Dan pasti selama proses install ini, kalian semua pasti akan mendapatkan error yang berbeda-beda, jadi misalnya satu punya exception apa, satu punya kernel panic seperti apa, itu dia bisa bervariatif tergantung dengan spesifikasi dan juga setting bios kita gitu. Jadi nggak ada yang biasanya bisa lancar begitu aja, jadi pastikan kalian memiliki waktu luang untuk bisa menginstall akan Hackintosh ini. Kalau misalnya kalian memiliki pertanyaan terkait dengan Hackintosh ini, jangan sungkan-sungkan, put aja komen di bawah, Pichel dan juga mungkin teman-teman kalian yang lain yang tahu juga bisa bantu untuk jawab di komentar di bawah, ya dan kita akan coba dukung sama-sama untuk kita bisa sama-sama belajar, kan lumayan untuk bisa nambah-nambah informasi kita. Dan buat kalian semua yang sudah menonton akan video Pichel kali ini, jika informasi Pichel kurang jelas, mohon maaf, kalian bisa put juga komen di bawah pertanyaannya, Pichel akan coba bantu menjelaskan lebih jelas lagi. Dan buat kalian semua yang sudah menonton, pastikan kalian untuk like, dan juga kalian share kepada teman-teman kalian, dan juga untuk mendukung akan channel kita, pastikan kalian untuk subscribe kepada channel Pichel, ya. Tekan tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa juga hidupkan bell notification untuk bisa kalian mendapatkan informasi terkait dengan video-video terbaru Pichel. Jadi paling itu aja video dari Pichel kali ini, thank you guys for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye! sub indo by broth3rmax